Hai 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 ketemu lagi dengan saya Ihsan kali ini kita akan bahas tutorial gimana caranya install php di macOS atau OSX pada video sebelumnya kita udah bahas gimana caranya install MySQL di sorry caranya install MySQL di OSX sekarang gimana caranya install php di OSX dengan begitu kita bisa buat nanti website kita di secara localhost tanpa bantuan aplikasi third party terpartinya dalam tanda kutip ya Oke pertama kita buka terminal seperti biasa kalau teman-teman tidak belum menarik terminalnya ke Docs bisa klik launchpad kemudian ketik terminal diklik saja yang harus kita lakukan pertama ini saya besarkan lebih dahulu yang harus kita lakukan pertama itu adalah ketik baru update untuk update paket yang ada di dalam brunya akan tetapi ini sudah cari oke tadi tadinya mau saya tulis tapi udah ada orang yang nulis how to install php atau PHP ini di Inggrisnya ya kita Indonesia saja PHP di OSXO step pertama install homebrew tapi berhubung kita sudah pernah install kalau teman-teman belum pernah install bisa ikuti tutorial yang ada di sini oke Hai selanjutnya ini step 2 adalah install php langsung tapi tadi saya sudah pakai buruk update siapa tahu ada yang kita siapa tahu ini saja belum terapet so kita update sudah habisnya sudah sukses sekarang sini ada tulisan bro install php jadi kita langsung saja ketik disini bro install php.php so enter ya dia lakukan downloading sini downloading ke tempat paket seberada which is itu itu adalah ghcr.io ya slash p2 kita tunggu ini selesai ini kadang lama kadang cepat lama dan cepatnya itu tergantung dengan koneksi internet kita ya dan tergantung koneksi internet yang ada di server sini ini begitu tapi semoga saja cepat Hai ya ini dia install paket utamanya installing php kita tunggu ini ini saja kita tunggu saja ini selesai sebentar lagi harusnya selesai ya sorry ini error gcc error jadi nggak bisa merinders common line tool di install Oke tapi papa upgrading ini udah selesai sekarang kita akan lihat kita dapat HP versi berapa ya Sekarang kita coba ketik php-v-v-v ya kita dapat php yang terbaru ini php 8.1.6 yang ini paket yang sangat baru bahkan dihubung tuin kalau di digital usian kemarin di video sebelumnya itu kita dapat versi 8.1.4 ini kita sudah dapat 81.6 sekarang kita coba Sorry kita tidak perlu coba kita coba lihat di sini stepnya itu step 2 aslinya sih sudah selesai ini karena kita sudah sudah install tadi coba dia bilang PHP install.1 macOS Oke udah selesai dia bilang let's verify versi PHP version ini udah kita lakukan tadi PHP main V terus kita dapat adalah 8.1 where is Apache Oke ini jadi apa PHP tadi itu sudah langsung membawa webservernya ya webservernya pakai Apache bukan pakai engine ождen X. So kita coba ini ya bilang vblblblbl kita cari saja lokasi ini benar atau tidak, usr local etc.1.6.6 php.1 .6.6.7.6.7.6,5 Sorry, it isinya tidak ada di posisi tersebut, tidak ada, jadi yang ada di tutorial ini keliru, so, kita harus mencari sendiri dimana itu php.ini nya, coba kita cari dengan cd, php.ini, sorry, coba kita langsung dengan nano saja, php.ini, ketemu tidak? Tidak ketemu ternyata, karena dia kedalamannya itu nggak tahu, cd, usr, local, ok, nggak ada, cd, users, usr, ok, sebenarnya ini kita bisa cari secara pelan-pelan ya, tadi di sini dia udah bilang, kita cari posisi lokasi file-nya, check directory index includes index.php, jadi posisinya itu ada di sini, jadi yang ada di tutorial ini salah ya, can be found here, jadi php main fp.ini nya itu ada di folder ini, jadi yang ada di tutorial ini, dia bilang usr local slash etc ini keliru, yang benar tadi itu sesuai dengan hasil install yang ada di sini, oke, kita udah dikasih tahu, if you don't want a niche background service, you just run bla bla bla, jadi kalau kita mau ini bisa di jalanin dari permintaan itu tadi, oke, coba sekarang saya ini control c, saya pakai cd langsung di sini, yes bener, ternyata itu file-nya ada, ls main lh untuk melihat list semua director yang ada di dalamnya, ya ternyata benar ini php.ini nya, coba kita lihat isi dalam php.ini nya, ya bener, sudah ada di sini, jadi kalau kita ingin mengganti let's say upload size-nya dan lain-lain itu semuanya kita bisa lakukan di sini, so, itu, jadi folder yang bener itu adalah folder ini, kemudian perintah service and stop-nya di linux itu biasanya kita bisa pakai ini kalau di debian, keluarganya debian, ini ttd, cuman di sini dia tidak mau, harusnya dia pakai, tinggal pakai service saja, kemudian baru kita tinggal jalanin saja, kalau di mesial kan kita pakai ini, bro service start, sorry, mesial php, begini, oke, stop php, jadi perintahnya tidak sama persis dan yang ada di linux, tapi tinggal tambahin broo saja di depannya, karena ini dijalankan dengan broo, jadi pakai perintah broo, jadi nggak bisa pakai, kita di, yang slash etc-nya, karena etc-nya dia tidak dimiliki disini, atau initnya tidak ada di dalam slash etc-nya tadi itu, so, kita pakai broo, karena service-nya dari broo tadi, broo secara services, and then, start, stop, restart, kemudian nama package, oke, itu saja tutorial kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.